Oke, kita perdengarkan suara aslinya seperti ini, teman-teman. Flickr adalah media untuk... Nah, kalau kita play yang pada bagian yang sudah di-null seperti ini. Cara mudah menggunakan aplikasi Flickr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama cara menghilangkan noise yang ada pada audio untuk voiceover. video tentang video tutorial, di mana di video ini harus menampilkan sebuah tampilan, kemudian ditambah juga dengan voiceover. Nah, kebetulan voiceover yang sudah saya masukkan ke dalam aplikasi untuk editing ini kurang begitu bagus ya, karena terdapat sedikit noise yang ada pada audionya. Nah, rencananya saya akan menghilangkan noise tersebut. Nah, untuk menghilangkan noise ini, bisa menggunakan beberapa aplikasi untuk editing audio, dan kebetulan di sini saya menggunakan aplikasi FL Studio ya. Nah, untuk FL Studio ini adalah aplikasi yang digunakan oleh para musik produser untuk membuat musik-musiknya. Kalau kita pernah dengar DJ jedak-jeduk, rata-rata mereka membuatnya menggunakan aplikasi ini. Nah, tetapi nanti aplikasi FL Studio ini akan saya gunakan untuk mengedit audio. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke aplikasi FL Studio, kemudian pada bagian atas, ini kita bisa klik pada bagian yang ini ya. kemudian untuk audionya, kita bisa tarik saja audio mana yang akan kita edit, ke sini teman-teman. Ini audionya sudah masuk ya. Kemudian untuk suaranya, kita bisa dengar bareng-bareng ya. Kita klik play aja. Nah, di sini untuk suaranya masih terlalu lemah, kita bisa maksimalkan dengan cara double-click pada audio ini, kemudian pilih pada bagian normalize. Nah, maka kalau kita lihat dari gelombang audionya itu sudah lebih tinggi. Kalau kita perdengarkan lagi, cara mudah menggunakan aplikasi FLICKER. Nah, kalau kita dengar dengan seksama, ada sedikit ya, sedikit noise yang ada pada audio tersebut. Nah, rencananya akan saya hilangkan. Untuk caranya, kita bisa double-click seperti tadi. Kemudian pada bagian bawah ini, kita klik kanan, teman-teman. Kemudian kita pilih pada bagian edit. Nah, maka akan ditampilkan tampilan dari VST bawaan ya, dari Apple Studio, yaitu edition. Pada bagian ini, untuk langkah selanjutnya, yaitu kita pilih noise profile ya. Pilih sample dari noise yang akan kita hilangkan. Misal di sini saya pilih pada bagian ini. Kemudian, untuk langkah selanjutnya, kita klik pada icon yang bergambarkan sikat gigi, teman-teman. Kita klik saja. Nah, kemudian klik tombol Aquare Noise Profile. Nah, ternyata untuk prosesnya sudah selesai. Kita hilangkan tanda merah ini dengan cara double-click. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih pada bagian sikat gigi ini lagi. Nah, profile yang tadi sudah diklik agar noise sudah tersimpan. Kemudian kita bisa klik preview. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu bagian noise yang sudah dihilangkan. Oke, ini kita accept saja ya. Nah, maka untuk suara yang pada bagian kosong ini, sudah lebih rendah. Seperti itu. Oke, kita perdengarkan suara aslinya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kita play yang pada bagian yang sudah di-noise seperti ini. Nah, itu contoh perbedaannya ya. Kita bisa menghilangkan noise pada audio kita. Terkadang ada beberapa jenis noise yang susah untuk dihilangkan. Contohnya seperti motor RA King Liwa. Kemudian suara-suara yang terlampau keras itu tidak sebagus pada audio ini. Karena untuk audio ini hanya menghilangkan noise-noise yang kecil. Kemudian untuk langkah selanjutnya, saya ingin menghilangkan semua noise yang ada di audio ini. Karena tadi untuk percobaan saya hanya menggunakan beberapa saja. Karena untuk proses noise ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi untuk durasi audio yang cukup lama ini, maka prosesnya akan lama juga. Oke, kita accept. Maka nanti noise-nya akan hilang. Kita skip dulu, karena ini prosesnya sangat lama sekali. Oke, kita lanjutkan videonya untuk proses denoising atau menghilangkan noise. Di aplikasi ini sudah selesai. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menyimpan file ini. Untuk menyimpan file-nya kita bisa klik pada icon yang bergambarkan save atau simpan. Kemudian save sample as. Kemudian kita bisa pilih lokasi di mana audio ini akan disimpan. Nah, kemudian untuk save as tibanya bisa bebas ya menggunakan format mp3 maupun wav. Nah, file-nya terlalu panjang. Dan kalau menggunakan wav atau wav itu mungkin ukuran file-nya terlalu besar, saya menggunakan format mp3 saja. Kemudian klik tombol save. Nah, ini kemudian kita disuruh untuk memilih bitrate ya. Untuk bitrate-nya saya pakai 256. Oke, kalau sudah klik tombol save. Ya, tunggu prosesnya sampai selesai. Ya, untuk proses rendering audionya sudah selesai dan siap digunakan. Ya, paling itu saja ya untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan apabila dalam hal menyampaikan video terdapat banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!